Oke, balik lagi di part 3 Monomens yang terakhir ya, jangan kau lama Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel ini Buat kamu yang baru datang Salam kenal, ya nama gue Hera Dan selamat menurut gue Berikutnya adalah alis Oke, karena banyak banget Di video lain-lainnya lah Kalian bisa cek, recek aja Itu yang nanyain, Kak, pake pensil alisnya apa Dan kebetulan memang pake pensil alis yang mahal Ini yang dari My Benefit Go Proof Dan di video kali ini, gue mau kasih tau ke kalian Bahwa kayaknya gak perlu deh Kalian untuk membeli sesuatu yang mahal Kalau menurut pendapat kalian itu Kalian tidak mampu Jadi kalian bisa pake aja yang kalian punya Atau bisa beli aja yang kalian bisa beli Ini yang gue Sangat amat cinta Dari jaman bahwila banget Ini gue pake karena kemarin gue beli terus Sayang, yaudah gue pake lagi aja Supaya tidak mau bazir Nah ini dari Viva Queen Ini warnanya kalau gak salah sih dark brown Karena dia mempunyai beberapa warna Punya pilihan warna Ada yang agak-agak kemerahan gitu Temen-temen warnanya Dan kalau gak salah sih Kayaknya ada yang lama ya Yang sebelumnya itu yang tanpa spoolie Dan ini yang sekarang gue beli yang dengan spoolie Dan udah praktis banget gitu ya Jadi gue pengen kasih Liat ke temen-temen Cara pake alis Dan cara Apa ya istilahnya Memilih sesuai dengan Budget kamu gitu ya Pake Viva juga gak masalah Dan kayaknya kalau gak salah Ada yang merk apa lagi gitu Davies atau apa itu hanya 5 ribu Dan itu bagus banget Serius That's the best ya temen-temen Oke Perlu deketin gak sih Kayaknya Perlu ya Oke Segini kayaknya ya Dan Kalau gue biasanya untuk alis itu Gue saranin buat temen-temen Jangan pernah plug your eyebrow Ya temen-temen Jadi Nanti lama-lama jadi Tidak bakalan tumbuh Nah kalau punya gue sih Memang tetap ada tumbuh Ke bagian belakang sini Masih ada ya temen-temen Cuman akhirnya di bagian bawah sini Karena ini bagian-bagian yang sering gue Apa namanya Cabutin gitu Itu udah gak tunggu lagi Dan akhirnya jadinya dia Bulu-bulunya itu sporsi Atau jarang-jarang gitu Jadi gue Kalau jadi kalian Stop plugging your eyebrow Oke Terus dipakai di bagian sebelah sini Ya jadi ini adalah bagian yang Botak Ya temen-temen Ini jadi di Fill in your Botak Alis Alis botak Jadi digini Tapi Ini kalian itu Nempel ke wajah kalian begini Jadi pastiin kalian punya Tangan atau jari itu Bener-bener Berpegangan kepada sesuatu Contohnya gue kepada wajah gue Seperti ini Dan gue pegang Pensil alisnya Terus pada saat Aplikasikan Pensil alisnya itu Jangan Terlalu Ditekan Supaya bisa ngasih Garisnya itu Gak terlalu Bold Atau tidak terlalu gelap Dan pemilihan warna Alis Itu adalah penting ya Jadi Sering banget temen-temen Di luar sana Yang alisnya tiba-tiba Kayak item banget gitu ya Makanya gue Saran ini ke temen-temen Pilih viva yang warnanya Dark brown Oke Jangan yang Kemerahan Dan di garis ini Itu berlawanan arah Untuk Ngisi Bagian-bagian yang botak Kenapa berlawanan arah? Kalau searah begini Kadang-kadang warnanya itu Tidak muncul Bukan berarti Apa namanya Pensil alisnya itu Gak bagus Atau gimana Apapun itu Kalian coba dulu Khusus buat Kalian yang mempunyai Alisnya itu Tebal kayak gue Kayak gini Di Garis-garis Atau di fill in Your Alis bolongnya Itu dengan Berlawanan arah Oke That's it Jadi ini hasilnya Bagian sebelah kiri Gue udah fill in Untuk bagian botaknya Bagian sebelah kanan Belum Ya Alright Dan lanjut ke bagian Tail Untuk tail Ini udah pas banget ya Jadi Ini udah Udah Tuh Lihat ya Kalau kalian giniin Kan biasanya Begini-beginian Tahnya Gini Oke Terus Di bagian ujungnya Gini Gitu-gituan lah Dan anasnya Kalau gue sih Kayaknya Enggak lah Gitu ya Tapi gue pastiin Dia sudah ada di Outer corner Dari mata gue Seperti ini Ya Teman-teman Setelah ini Baru dibikin Archnya Tarik ke bawah Oke Ini bagian Arch bawah Atau Ujung Dari Alis Di bagian bawah Nah untuk bagian atasnya Karena emang Alis gue udah berbentuk Begini Ya teman-teman Gue ikutin aja Ikutin aja Dan berlawanan Arah juga Kedepanin Jangan terlalu tekan Jangan terlalu tekan Diarsir Begini Jangan terlalu tekan Bikin garis Tinggal Ditarik ke bawah Ketemuin sama garis Yang ada di bagian bawah Sini Gitu ya Nah kalau terlalu archi Bagian bawahnya Ya kalian tinggal rapihin aja Tinggal tarik begini Dan Ini juga sama Tinggal tarik ke bawah Serat gitu Tanya Oke Nah Nih Ini yang sebelum Dan ini yang sesudah Right Dan jangan lupa Biasanya Kalau gue ya Gue suka notice nih Untuk alis gue sendiri Itu biasanya Di bagian-bagian sebelah sini Yang gak suka Kepakein Tidak kearsir Sama pensil alisnya Jadi diarsir dulu Jangan lupa ya Diarsir dulu Well That's it Ya temen-temen Itu caranya untuk bikin alis Yang Menurut pendapat gue Lebih simple Dan gak terlalu bold Gitu ya Jadinya Biasanya aneh Nah Selanjutnya Gue biasanya Untuk Mengurangi Kesusahan Dan kepusingan gue Kalau orang lain Biasanya Aduh dipakein lagi Apa namanya Concealer atau apa Ini the best way Buat kamu Ya Ambil pensil alis lain Ya tetap Ini pake yang local Atau Kalian bisa pake apa aja lah Intinya yang Runcing banget Sangat-sangat Amat runcing Seperti ini Ya temen-temen Nih kalian bisa liat Ini runcing banget Ini dari second date Yang gue punya Kayaknya di luar sana Juga banyak ya Produk lain Ini warnanya adalah Dark brown Again ya Warnanya dark brown Bukan Reddish brown Gitu Ya Atau Bukan coklat Coklat kemerahan Right Next Gue pake Ini Untuk Mempertegas Linenya Atau Mempertegas Linen dari Alis gue So I don't need Concealer Gitu ya Temen-temen Jadi gue Gak perlu Concealer Karena gue Rapihin lagi Warnanya Rapihin lagi Ikutin garisnya Pelan-pelan aja Bentuk dari alis kalian Tapi lebih ke Bener-bener Apa ya istilahnya ya Bikin jelas Garisnya Gitu loh Alright Ini ditemuin gini Ya Jadi depannya itu Ada garis kan Kecil-kecil Halus-halus Gak apa-apa Disisir aja Karena biasanya Untuk alis Bagian depan itu Sudah ada Bulunya Lebih banyak Biasanya gitu Tapi kalau Buat temen-temen Di luar sana Yang memang Bagian depan alisnya Itu tidak ada Jadi tinggal Dibikin hair stroke Menggunakan Pensil alis ini Ya That's why Gue menyarankan Kalian pakai Pensil alis ini Bekas Dia bisa bikin Hair stroke Gitu ya Kalau gue sih Biasanya gak pernah Pakai lagi Oke Nanti jadinya Terlalu Bold Ya Right Temen-temen Kita bakalan langsung Untuk Ngunci Semua Dari penggunaan Pensil alisnya Ya Selain itu juga Untuk bisa ngerapiin Alis-alisnya Karena kebanyakan Biasanya alisnya tuh Agak-agak turun Gitu ya Kayak punya gue Yang bagian sebelah sini Biasanya agak turun Nah Sekarang Gue kasih tau juga Ini produk Kayaknya ya Mungkin bakalan Bosen Dan Gue belum nemu lagi Produk lain Hanya produk ini aja Sayangnya Dia bukan produk Dalam negeri Ya temen-temen Ini dari Maybelline Brow Tattoo Dan I wish Loko produk Bisa ngeluarin produk Some kind Like Brow Tattoo Because This is The best Dia gak geser Kena basah Juga Gak luntur Pokoknya Bener-bener Apa ya Edisi Alis kalian itu Yang kalau gue bilang Tahan badai Tahan apa tuh Ya udah Cuma pake ini doang Juga udah langsung Oke Cuma masalahnya Kalau pake brow tattoo Doang tuh Kalian harus pake concealer Itu yang gue males Gitu kan Nah Ini tinggal dipakein aja Ini warnanya medium brown Ya again Seperti tadi Gue lebih memilih Sesuatu yang Lebih muda-muda-muda Gitu ya Tapi Tidak terlalu Merah Oke Seperti ini Tinggal dipakein aja Disisir Untuk bulu-bulu Alisnya Dan biasanya sih Gue gak ngambil lagi produk ya Temen-temen Jadi Pakein aja lagi Sambungin Ke bagian sebelah kanan Alisnya Nah Terus Ini dipastiin Dia terpakai Terlindungi Ya Tertutupi Bulunya Pake Mebelin satu ini Dan Bagian depannya Itu ngambang Ya Biar Hanya kena Bulu-bulu Alisnya aja Supaya Dia bisa Sesuai Dengan yang Gue mau Ya Biasanya gue gini Right Jangan terlalu Kayak Tinggi banget Gitu ya Temen-temen ya Kayak gini Tuh Oke Terus Gak tau deh Kalian notice Atau enggak Ya temen-temen Jadi Gue tadi Bagian sebelah kanan Pake lagi Banafet Grove Proof Ini Yang mahal Ini Ya temen-temen Dan hasilnya Seperti ini Gue gak tau Kalian bisa notice Atau enggak Ya selain dari Hanya mungkin Bentuknya aja Yang berbeda Karena Alis ini Adalah Sister They not Twin Karena twin aja Bisa Berbeda-beda ya Bukan twinnya Yang bener-bener sama Semua Oke Jadi ini hasilnya ya Kalian bisa lihat sendiri Ya temen-temen Walaupun gue pake Grove Proof Walaupun gue pake Viva Hasilnya tuh sama Gak ada bedanya Selama kalian memilih Warna yang tepat Dan teknik Penggunaannya juga Cocok Untuk digunakan Di atas Alis kalian Gitu ya Temen-temen Oke The last step Will be lipstick Jadi kalau untuk Bagian mata ini Simple banget Gue cuma tinggal tambahin Bulu mata palsu aja Ini dari Apa nih namanya Up and last Yang lunah Premium lashes High quality Lightweight Segala macem Iya sih Bener ini Lightweight banget Yang seperti ini Temen-temen Ini tipenya Lunah Dan bener-bener Nyaman banget Lain bulu matanya Dari Expert Khusus yang premium Eyeliner Segala macem Ini gue pake Dari jakal Untuk Winknya Untuk waterline-nya Grave Black Dari MAC Cosmetics Oke That's it I guess Terus sekarang Lipstick Ini kepaksa aja Gue masukin kesini Karena takutnya Nanti di akhir Pada tanya Lipsticknya apa Dan kebanyakan Itu video-video lama Pada nanya Lipsticknya apa Ini Gue pake lip liner Dari Luxe Crime Ultra Smooth Lip Liner Yang Chai Tea Oke Nih gue deketin deh Takutnya Nggak jelas ya Seperti ini Seperti ini Ini dia Temen-temen Luxe Crime Warnanya ini Oke Jadi Biar nggak ada yang penasaran Biasa gue Lipnya Diline Digini Dibentukin aja Terus diisi Nah Untuk lip liner-nya Dipakeinnya seperti ini Terus Di bagian Tengah-tengahnya Banget itu Nggak dipakein Terus ini dia dari Naca Beauty Ya temen-temen Nih Ini Ini yang warnanya Peachy Kai Oke Terus dipakein Di bagian Centernya aja Jadi supaya Nggak blaze bare Di bagian luarnya Kalau pake lip Apa namanya Lip Gloss Itu di bagian Centernya aja Supaya dia ngasih Glow Tapi Tidak Merusak Warna Dari Lipstick Yang kalian Pake Ya Kalau Di kasus gue Ini kan Gue pakenya Lip liner Oke Temen-temen Jadi Gue Sukanya itu Dia blinknya Di bagian tengahnya Doang Ini kayaknya Udah mau abis Aduh Bahaya nih Oke Temen-temen Ya Jadi Tips and trick Dari Part 1 Part 2 Dan ini Yang terakhir Ya Mudah-mudahan Kalian suka Dan kalau misalkan Ada Apapun lah Komen Masukkan Tulis aja Ya Di box Di bawah Sampai disini dulu ya Temen-temen Ketemu lagi nanti Di video Bermanfaat Lainnya So if you like it Don't forget to like Comment And subscribe To this channel And I'll be right back Soon In the next video Oke Temen-temen Jangan lupa bahagia ya Semoga berkulahi Wabarakatuh Bye